Wabarakatuh, akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita ini sedang berada di salah satu jalan infeksi irigasi ya, itu irigasinya Di hadapan kita ada satu jenis pohon yang biasa disebut orok-orokan Nah, keluarga besar orok-orok ini kan, berdasarkan referensi yang saya baca, itu sangat banyak jenisnya Ada sekitar ratusan lah, bahkan mungkin 500 spesies ya Nah, salah satu jenisnya adalah ini nih, ciri-cirinya tuh Dia kebetulan lagi musim kembang ya, tuh Bunganya indah Kemudian buahnya yang sudah hijau kayak gini nih tuh, hijau Kalau yang sudah tua, bijinya kayak gini nih, warnanya hitam Warnanya hitam, polong-polongan, di dalamnya basic biji Itu ya, itu bijinya Nah, bijinya ini biasanya digunakan untuk memperbanyak ya, atau juga terkadang digunakan sebagai ramuan obat Nah, agan-agan, kalau kebetulan di kebun itu menemukan pohon orok-orok kayak gini kan Gak usah dicabutkan, biarkan saja Karena dia itu bermanfaat untuk menambah kesuburan tanah ya Kecuali kalau tanahnya mau digarap Ketika mau digarap pun sebaiknya ini jangan dibuang Bisa digarikan sebagai pupuk hijau Nah, sekarang coba mari kita lihat beberapa manfaat pohon orok-orok ini ya kan Yang pertama, di tanaman penutup tanah atau cover crop Nah, jadi kalau agan-agan punya tanah masih kosong Supaya tetap subur, kondisinya ini bisa ditanemin Pohon orok-orok seperti ini ya Nah, nanti kalau pas mau digarap Pohon orok-oroknya berubah menjadi pupuk Kira-kira begitu ya, jadi sangat bagus Lalu yang kedua itu sebagai pupuk hijau ya Yang kedua, dimanfaatkan sebagai pupuk hijau Lalu bagaimana caranya menggunakan pohon orok-orok ini sebagai pupuk hijau Di sini ada empat cara untuk memanfaatkan pohon orok-orok sebagai pupuk hijau Yang pertama, direbahkan dan dibenamkan ke dalam tanah Jadi agan-agan ini pohon orok-oroknya dicabut Setelah dicabut, kemudian ditata rapi Lalu ditutup dengan tanah Nah, nanti dia itu akan berubah menjadi pupuk hijau ya Atau tergantung agan-agan Yang penting bagaimana caranya ini tanaman itu berada di dalam tanah ya Yang kedua, dicabut dan diletakkan pada arul timbunan Nah, terkadang kan kalau kita mau malawija apa itu di jalur Nah, jalur istilahnya pohon, pohon indukan satu jalur Itu jalur kedua ini orok-orok, jalur ketiga pohon lagi gitu Di jalur ya, itu yang kedua diletakkan Di sana lalu ditimbun dengan tanah Lalu yang cara yang ketiga itu dicabut Bisa dipotong kecil-kecil ya Setelah dipotong kecil-kecil lalu ditebarkan di sekitar lahan itu Di dalam lahan lalu dinyek-inyek supaya menjadi satu dengan tanah Lalu yang keempat itu dicabut pohonnya Setelah dicabut itu lalu disimpan di sekitar batang pokok Misalnya mau buat pupuk pohon kelapa Ya udah, cabut aja lalu disimpan di sekitar pohon kelapa Dia akan berubah menjadi pupuk Lalu manfaat yang ketiga itu bisa menjadi hijauan ternak ya Di sebagian daerah daunnya ini terkadang dimanfaatkan untuk pakan ternak ya Tapi hati-hati katanya ada ternak-ternak yang beracun Kalau istilahnya tanaman ini bagai ternak ya Ada yang gak suka lah beracun istilahnya bagai ternak Lalu yang keempat Digunakan sebagai salah satu bahan bakar ramah ringkungan Nah jadi ini orok-orok ini pohon ini dalam proses untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan untuk menciptakan bahan bakar ramah ringkungan Atau bio full Lalu yang kelima Manfaat serat kulit orok-orok ini Bisa menjadi bahan baku tali sepatu Juga bisa menjadi bahan baku benang Bisa menjadi bahan baku jaring ikan Lalu bisa menjadi bahan baku tisu Bisa menjadi bahan baku karpet Meja, spray, anyaman Bahan kertas dan lain-lain Jadi serat kulit Nah ini nih Kita maksudnya gini kan Pohon orok-orok ya Nah ini Batang ini tuh Seratnya itu sangat bagus Kalau digunakan ini nih Seratnya gini nih Digunakan sebagai bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu Tuh ya Seratnya ini sangat bagus ya Lalu yang selanjutnya Itu Ini serat kulit Tadi ke serat kulit nih Jadi ini kulitnya tuh bisa dikelupas Diambil seratnya Itu kulitnya Lalu batangnya Batangnya kalau sudah kering Batang orok-orok kalau sudah kering Itu bisa digunakan sebagai kayu bakar Jadi tadi serat kulitnya diambil Digunakan sebagai bahan baku pembuatan yang saya sebutkan tadi Nah batangnya kalau sudah kering Bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar ya Lalu yang ketujuh Bijinya ya Biji orok-orok nih Kalau yang sudah tuh ada bijinya nih Ini kan Ini kan bunga orok-orok ya Nanti bunganya ini akan menjadi buah yang kayak gini hijau Setelah hijau dia akan tua berubah menjadi hitam Nih Nah kalau sudah hitam ini ada bijinya Nah bijinya ini juga bermanfaat Untuk berbagai macam Kebutuhan Tuh ya bijinya ya Bijinya misalnya itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku Untuk Herbar membersihkan darah ya Kita harus tahu cara pengolahan dan dosinya yang tepat Lalu Di India Itu biji ini dimanfaatkan untuk membuat herbal anemia Dan juga untuk herbal impertigo Selanjutnya Ini kalau biji ini dibubukkan Dibikin seperti kayak kopi Itu dicampur dengan minyak Bisa digunakan untuk penumbuh Rambut alami Selain itu Bijinya ini juga bisa diolah sebagai bahan baku perkat kayu ya Itu manfaat bijinya Lalu yang selanjutnya Daunnya Daun orok-orok ini Itu mengandung protein yang tinggi Sehingga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak Kambing perah misalnya Ada satu penelitian Sederhana Yang membuktikan bahwa Daun ini itu kalau dipakankan Kepada kambing Susu Susunya menjadi lebih banyak dan lebih berkualitas ya Itulah delapan manfaat Dari pohon orok-orok ini ya Mulai dari daunnya Bijinya Pohonnya Kulitnya Komplit lah ya Mudah-mudahan bermanfaat Oleh karena itu Setelah tahu beberapa manfaat orok-orok ini Kalau agar-agar melihat pohon ini dikebun Jangan langsung dibuang Biarkan saja Karena justru dia itu menambah kesumpuran tanah Dan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau ya Oke selamat menikmati selamat menikmati